Sementara itu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur masih dilanda kekeringan. Bahkan depit air sungai Bengawan Solo menyusut drastis sehingga tanggul mengalami retak dan membuat warga khawatir. Kembarau panjang yang melanda Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyebabkan depit air Bengawan Solo menyusut drastis. Akibatnya tanggul sungai Bengawan Solo di Tuban ini mengalami retak dan ambles sedalam 2 meter dan sepanjang 200 meter. Kondisi ini membuat warga desa Sembung Rejo, Kecamatan Pelumpang, Tuban menjadi resah. Pasalnya jika depit air sungai Bengawan Solo naik, maka tanggul rawan jebol. Selain mengalami retak yang memanjang, badan tanggul juga mengalami penurunan yang cukup ekstrim seiring dengan penyusutnya depit air sungai. Sudah 2 hari yang ini. Terus warga takut ini? Takut kalau Bengawanya airnya naik, takutnya makin apa itu? Terima kasih telah menonton!